Makanya Imam Qurtubi pernah ditanya, dan itu dia tuangkan di dalam kitabnya Atat Kira. Kenapa Rasulullah Muhammad merasakan Sakaratul Maut? Padahal orang yang paling layak dibebaskan dari rasa sakit Sakaratul Maut itu hanyalah Rasulullah. Dengan keimanan beliau, ketaatan beliau, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi, ini adalah Rasulullah Muhammad. Maka kemudian Imam Qurtubi menjawab dengan dua poin jawaban. Satu, supaya memberikan pelajaran kepada umatnya Rasulullah. Kalau Nabi ku, kalau Rasul ku, aku berikan kepadanya, yaitu adalah Sakaratul Maut. Maka ini kemudian menjadikan kemada setiap umatnya itu akan memiliki sebuah pemahaman. Apalagi engkau bukan Nabi, bukan Rasul. Dosamu penggunung, kemaksiatanmu menjulang tinggi. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini akan berpikir betapa beratnya Sakaratul Maut sehingga bisa memperbaiki diri mereka. Yang kedua, kenapa Rasulullah merasakan Sakaratul Maut? Kenapa Rasulullah masih merasakan sakit? Hidupnya sudah penuh dengan pengorbanan, hidupnya penuh dengan perjuangan, meninggalnya pun masih harus merasakan Sakaratul Maut. Maka dijawab lagi oleh Imam Qurtubi. Karena Allah ingin meninggikan derajatnya Nabi sebagai pemimpin penduduk syurga. Makanya Allah timpakan ujian yang paling berat yang pernah Allah timpakan kepada manusia, kepada Rasulullah. Supaya Allah memiliki alasan terindah untuk meninggikan derajatnya Rasulullah menjadi pemimpin para penduduk syurga. Setimpal dengan ujian yang berat yang beliau rasakan sampai ketika beliau merasakan Sakaratul Maut. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Ini kemudian yang kemudian terjadi. Makanya ketika seseorang itu sudah dalam kondisi Sakaratul, malaikat kemudian datang. Makanya pandangan orang ketika akan meninggal dunia itu selalu melihat ke atas. Karena dia melihat malaikat yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Maka malaikat kemudian duduk di atas kepalanya mencabutnya pelan-pelan. Lalu kemudian dirasakan begitu berat walaupun sudah dicabut dalam kondisi pelan. Karena itu merupakan fitrah yang Allah berikan dalam setiap kejadian manusia. Maka setelah itu barulah kemudian ruh itu kemudian berpisah dari jasadnya. Ruh itu ketika telah dicabut oleh malaikat maut. Maka malaikat maut selesai tugasnya. Malaikat maut kemudian akan mengitari keluarga yang baru ditinggalkan orang yang mereka cintai. Ruhnya digantikan yang memegangnya tidak lagi yang memegangnya adalah malaikat maut. Yang memegangnya adalah malaikatur rahmah. Kalau yang dicabut ini adalah orang yang beriman. Kalau yang kemudian yang dicabut adalah orang yang penuh dosa, kemaksiatan, kemunafikan, mengaku dirinya muslim tetapi benci sama Islam. Benci kepada apa yang Allah maktubkan di dalam kitabullah dan sunnah. Maka yang mencabutnya adalah malaikatul adab. Yang memegangnya adalah malaikatul adab. Malaikat maut kemudian ada di sekitar situ kata Hasan al-Basri. Lalu melihat bagaimana keluarga-keluarga itu tenggelam di dalam tangisan ketika ditinggalkan orang yang mereka cintai. Lalu malaikat maut kata Hasan al-Basri berkata, Sesungguhnya jangan kalian salahkan saya. Orang yang kalian tangis ini adalah orang yang sudah selesai ajalnya. Selesai rezekinya pula. Kalau aku tidak cabut ajalnya, kalau aku tidak cabut ruhnya, orang yang kalian cintai ini tidak bisa hidup karena rezekinya sudah habis. Tidak akan dimatikan seseorang sampai catatan rezekinya itu habis. Jangan kalian menyalahkanku. Aku hanyalah utusan Allah membawa tugas yang Allah amanahkan kepada diriku. Dan aku akan mendatangi kalian. Sampai kalian catatan rezekinya itu habis. Lalu aku akan cabut kalian. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala lalu kemudian berkata, Kalaulah setiap manusia mampu mendengarkan perkataan malaikat maut ketika baru mencabut nyawa dan dia masih berada di sekitar keluarga yang tenggelam di dalam tangisan itu, lalu mendengar ucapan malaikat maut itu, kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidak ada lagi manusia yang menangisi orang yang mereka kasihi ketika meninggal dunia. Karena setiap orang akan menangisi dirinya sendiri karena ketakutan terhadap perkataan yang baru saja disampaikan oleh malaikat maut. Terima kasih.